Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu bisa dikatakan tidak mungkin. Kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual-beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagang dengan politik kampanye saja. Halo Tribuners, on Focus kembali mencumpai Anda bersama saya, Mariananda. Tribuners, calon wakil Presiden atau Jawa Pras nomor urut 3, yakni Mahfud MD, dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 toko dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhugam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersombong dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum Tata Negara. Kita sampai terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Ibu Emi. Malam, Mbak. Baik, Ibu Emi. Sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribuners on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD, terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar, Ibu Emi, kami mau minta pendapat dari Ibu Emi sendiri merespon soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya. Itu pertama diatur dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum Tata Negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi, kalau diisukan atau kalau ada isu ketata negaraan terlain pemakzulan, itu ya wajar-wajar saja. Tidak ada yang dipermasalahkan. Dan itu konstitusional. Lantas, Ibu Emi, secara etika bagaimana kemudian Ibu Emi melihat sikap dari Menkopol Hukam? Yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawpres nomor tiga menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Ibu. Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik, tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum Tata Negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum Tata Negara, terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi, kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian, apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak, pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum Tata Negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD, yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas, apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih, Bu, bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, Bu, kalau pertanyaannya bisa atau tidak, ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian, lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu bisa dikatakan tidak mungkin. Kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya bahasanya seputar hanya pemakzulan mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless. Dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik, dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira, Mbak. Lantas, jelang satu bulan isu ini digulirikan ya, Bu, ya terkait pemakzulan Jokowi. Apakah hal ini juga bisa dibaca, Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres, Bu? Ya, tentu itu bisa saja terjadi. Tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau seratus petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan Presiden atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Presiden. Misalnya, kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum. Nah, itu terkait dengan banyak hal. Bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat, dan lain-lain. Atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah, maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan seratus petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemahzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi, ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak. Itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemahzulan, itu kita apresiasi. Jadi, pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, silahkan kita diskusi seberapa banyak waktu itu, mungkin atau tidak. Kita diskusi terkait itu. Tetapi, mempertanyakan ini arahnya ke mana sih? Tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni proses of impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Pantas kalau secara aturan dan konstitusi, tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memaksudkan dari Jokowi. Lalu, ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Pemegawati Sukarno Putri itu juga bisa memaksudkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut, apakah benar atau tidak? Atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat. Karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi, apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini, kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, toko A, toko B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi, kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya? Ya, silakan para pihak, mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau pejalan impeachment kepada Presiden. Landas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemaksulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemaksulan ini dari pemaksulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang diputuhkan waktu, Bu, untuk pemaksulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi, langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama, bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit, tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan tiga lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Ketiga, lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi, jelas penilaiannya adalah penilaian hukum. Tapi kalau DPR, pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik. Apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak? Nah, tiga lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya untuk memberhentikan seorang presiden. Karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini. Tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan satu bulan ke depan tentu itu tidak mungkin. Karena di mahkamah konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan. Apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan dua per tiga atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama. Oke. Misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini. Apakah itu juga mungkin terjadi Bu dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia harus mewakili suara-suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik. Dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini itu begitu banyak persoalan dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu. Mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semasa loh. Tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini apalagi kalau bukan konon ya tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi ya itu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR ingin digali oleh DPR ya kenapa tidak mungkin? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita dicarakan. Begitu Mbak kira-kira. Puan-puan Bu Emy beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana Presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emy alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi urayan dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri Bu? Ya ini tentu pro dan kontra ada orang yang setuju ada yang tidak tetapi kalau perspektif saya tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi salah satu pintu awal kegaduhan ini kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan kami saya juga mengkaji tentang putusan MKMK dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat tetapi sangsi yang diberikan adalah memperhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal berkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita mengatakan oleh karena itu kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemaksulan kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercelah nah perbuatan tercelah itu yang seharusnya mampu dipulik kembali apa sih makna daripada perbuatan tercelah ini yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU kalau lah mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran terhadap konstitusi kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya tentu itu menjadi persoalan apakah kemudian mahkamah konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak tidak boleh merubah semua angka itu semua persoalan kemudian pada saat merubah sebuah angka prosedur-prosedur putusan mahkamah konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya itu semuanya menjadi pertanyaan dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya kemudian itu terikat kepada tiga yang memiliki hubungan kekeluargaan tentu menjadi persoalan etik disini dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK-MK bahwa itu adalah pelanggaran berat jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini kalau saya ditanya secara pribadi maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh Presiden kita untuk mampu netral itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu masyarakat tidak mempunyai infrastruktur janda dan juga seluruh kebutuhan-kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak apakah sekedar statement itu tepat atau tidak dan lain-lain jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment itu sangat baik tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja cukup disayangkan kira-kira begitu menurut Bu Emi sendiri ini sebagai pakar hukum dan tata negara terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marah ya sudah satu bulan mendekati juga Repres 2024 bagaimana menurut Bu Emi ya memang persentase-persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada tiga pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemazulan atau hanya cukup di tengah saja itu kita tidak belum bisa melihat nuansa itu tapi sebelum melihat ke DPR saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada mampu tetapi mampu itu dijadikan digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak itu dulu kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemazulannya itu adalah DPR maka disitulah nuansa akan kita lihat apakah tiga pasangan calon dengan berbagai macam partai politik partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi tetapi isu pintu masuk pemazulan itu bukan hal yang mudah apalagi dari presentase-presentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya satu sampai dua partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah sehingga suara itu menjadi ketidakmungkinan begitu tapi kita tidak tahu kalau hari ini makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu kalau itu arahnya ke DPR kita BLC tapi kalau itu hanya kepada panggung saja maka cukup disayangkan itu kira-kira Mbak Lantas menurut Bu Emi sendiri apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur tenggelam dimakan waktu ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya saya berharapnya iya saya berharapnya iya karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional ini adalah apa ya nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam undang-undang dasar jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan itu tentu tidak dapat dikatakan demikian tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual-beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon tapi kalau dari pandangan saya jika ditanya apa harapannya tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih mau kemana dia ujungnya persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya cukup problematik sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum pemilihan umum ini sama hanya dengan impeachment pertama dia membutuhkan waktu yang cukup lama yang kedua dia membutuhkan biaya yang begitu besar sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana kedepannya penegakan hukum nantinya kira-kira begitu tidak? Tadi Bu Emi sempat membahas merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan termasuk soal isu pemaksulan ini apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia untuk hal itu apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri Bu? Ya tadi saya tidak bisa memberikan jaminan karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR baru kita bisa mempola memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya tapi ketika itu kita hanya dari luar luar sistem maka ya itu hanya persoalan politik isu-isu politik tapi kalau sudah sampai dia di DPR maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra partai mana yang tidak menyetujui partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari tiga persangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini kalau belum sampai ke situ maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR kira-kira Mbak gitu Mbak Terakhir Bu Elmi Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri Kak persis kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang yaitu DPR maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum tapi kalau tidak maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja dan itu cukup mengecewakan jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja terakhir di Ibu Emi saya mau minta closing statement juga dari Ibu Emi sekaligus menyampaikan harapan dari Ibu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia yang menjelang Pilpres 2024 ini Bu ya ada kalimat yang menarik power tons absolutely power absolutely kekuasaan itu cenderung korang tapi kekuasaan yang terlalu lama itu sudah pasti dia korang nah kekuasaan ini memang harus dibatasi bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi oleh konstitusi juga dibatasi jadi kita tidak bisa semenang-menang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan apalagi pemerintahan kebijakan dan lain-lain hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki nah hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya order baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99 dan itu adalah persoalan penting sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semenang-menang semakin konstitusi itu contoh dengan adanya petisi 100 itu mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga maka itu benar tapi kalau itu tidak maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata baik kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemaksiban Jokowi ini apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya baik Bu Emy sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emy terima kasih mbak baik terima kasih sudah menyaksikan Tribune On Focus hari ini nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami akhir kata saya Mariananda dan kru yang bertugas pemetode diri terima kasih dan sampai jumpa Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia